Hebo, fatwa mui banten haramkan ngaji di trotowar pegiat media sosial Monika Malah sebut iblis dan komunis, logika kopla Orang melihatnya ini cuma demonstrasi beribadah Seolah-olah ibadah itu atau ngaji itu perlu didemonstrasikan Kayak anak BMSI yang suka demonstrasi Tapi bedanya ini demonstrasi dalam bentuk yang lain, bentuk ibadah Kenapa yang jadi sasaran itu masjid? Kenapa? Seolah-olah tempat wabah itu, corona, penularannya di masjid Apaan itu nggak berdosa dengan Allah pada hari kiamat? Menjauhkan orang dari masjid Menjauhkan orang dari ibadah kepada Allah Ada juga yang mengkritik, kenapa? Ya najimbo di tempat yang benar Kan baca Quran itu ada adabnya Di tempat yang baik, di tempat yang suci Di tempat yang tidak banyak mengganggu orang lain Majelis selama Indonesia, Mui Banten Baru-baru ini mengeluarkan fatwa haramkan ngaji di trotoar Akhirnya waras juga Hal ini merupakan respon atas tindakan masyarakat Yang menggelar ngaji di trotoar beberapa waktu lalu Mui mengatakan bahwa fatwa ini dikeluarkan Karena tindakan itu dapat mengganggu pengguna jalan Merespon fatwa Mui Banten Pegiat media sosial, Monika mengatakan Bahwa hanya komunis dan iblis yang tidak menyukai Lantunan ayat suci Al-Quran diperdengarkan Sehingga dikeluarkan aturan tersebut Narasi tanggapan Monika terhadap fatwa Mui Banten Ditulis melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter Sebagaimana terlihat pada Senin 25 April 2022 Warganet yang lain pun menilai Jika fatwa ini merupakan titipan Dan menilai bahwa seharusnya tak perlu difatwakan Karena panitia penyelenggara sudah memikirkan cara Untuk pengguna jalan lain Tidak terganggu dengan acara ngaji di trotoar Sebelumnya Mui Banten mengeluarkan fatwa Yang mengharamkan ngaji di trotoar Dengan pertimbangan pengguna jalan lain Terganggu dengan adanya kegiatan itu Fatwa dengan nomor 2 tahun 2022 itu Dengan jumlah 8 halaman Ditanda tangani langsung oleh Ketua Komisi Fatwa Mui Banten Kihaji Iman Nuddin Usman Sekretaris Komisi Fatwa Mui Banten Kiai Irsyad Al-Faruk Juga oleh Ketua Umum Mui Banten Kihaji Tubagus Hamdi Ma'ani Dan Sekretaris Umumnya Endang Saiful Anwar Kihaji Iman Nuddin mengatakan Bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai respon Atas istifa atau permintaan fatwa Dari masyarakat Mengenai masalah hukum membaca Al-Quran Di atas trotoar Beliau mengatakan bahwa Keputusan Komisi Fatwa Mui Banten Tidak mutlak mengharamkan ngaji di atas trotoar Tetapi terdapat dua hukum Yaitu makruh-makruh Jika di trotoar masih bisa digunakan sebagai akses jalan dan haram Selain itu yang memaparkan bahwa Ngaji di trotoar dapat menjadi haram Karena dua ilah Salah satunya jika pejalan kaki sama sekali Tidak bisa melalui trotoar Karena terhalang oleh kegiatan ngaji Sebenarnya apa yang diungkapkan Mui Banten Tidak ada yang salah Dalam hal ini saya harus setuju dengan Mui Dan menentang pernyataan Monica tersebut Karena memang hal itu muncul Dari pengaduan masyarakat Yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan ngaji di trotoar Dalam hadis direwayatkan dari Abi Sa'id Al-Hudri Dari Nabi Muhammad SAW Yang bersabda Hendaknya kalian tidak duduk-duduk di jalan Kenapa kami tidak boleh berbuat itu Apabila kamu tidak mengindahkan dan tetap duduk-duduk di jalan Berikan hak-haknya pemakai jalan Apa hak bagi para pemakai jalan yang diwajibkan Bagi orang yang duduk di jalan Nabi Muhammad menjawab Menahan pandangan Tidak menyakiti mengganggu Menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar Nah berdasarkan hadis nabi tersebut apakah mengaji di trotoar itu justru bukannya kontradiktif Bukankah malah menghalang-halangi hak pemakai jalan Sekarang marilah kita berbuat adil Semisal yang melakukan kajian di trotoar itu Umat yang lain contohnya umat Kristiani Yang membaca Bible Di pelataran atau trotoar di Yogyakarta Di Pekanbaru atau di Bandung Apakah sikap kita akan sama Apakah kita akan menyambut mereka Membiarkan mereka Saya rasa tidak Jadi kembalikanlah trotoar kepada fungsinya semula Begitu pula kembalikan fungsi masyid kereja Pura sebagai tempat ibadah Jadi bagi kalangan yang menyebut dikeluarkannya Aturan tersebut masuk dalam golongan komunis dan iblis Lalu orang yang tidak mengetahui hukum Islam Seperti Monica ini disebut apa Kadrun kah Atau penyusup Atau orang yang bebal Bagaimana menurut Anda Bagaimana menurut Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!